Hai, kita dibuka, seperti yang di sebelah sini. Let's go, Kak, ya, Sin. Sedih sih, udah nggak lanjut tinggal di Grun, tapi akhirnya kita mencari tempat yang dekat dengan keramaian, di area Canggu. Hotel ini bernama Rimbun, yang lokasinya di dalam Canggu Avenue. Kali ini, kita tinggal selama 3 hari, dengan membayar Rp 800.000 per malamnya. Dari namanya, ketika masuk hotel ini, dirimbuni berbagai jenis tanaman. Dan saat kita masuk ke area resepsionis, langsung menghadap ke area kolam. Hai, aku sama Nadia. Udah sampe nih, di Hotel Rimbun di Canggu. Kebetulan kita dapet kamarnya paling pojok. Ayo, kita lihat ya, kayak apa kamarnya. Masuk, kita bisa lihat, kalau aku sama Nadia pilih kamar yang tipenya bank bed gini ya. Jadi, emang ini kalau misalnya buat yang nggak terlalu punya budget terlalu besar, jadi bisa pilih kamar tipe ini. Karena lumayan juga sih harganya ya, kalau untuk berdua. Nggak terlalu mahal gitu. Terus, kalau misalnya poin plusnya adalah dia punya view ke luar. Nah, cuma karena kita dapet kamar yang paling pojok nih, begitu dibuka, nah, di sana tuh area resepsionis. Tapi kalau misalnya untuk kamar-kamar lain, view-nya langsung ke kolam berenang sih. Seperti biasa. Jadi, kalau misalnya kita buka, ada railing dulu di sini, terus kita bisa lihat ke luar. Nah, kalau misalnya lihat ke sana tuh, emang udah ada kolam berenang ya. Kesan pertama yang aku dapetin dari rimbun ini, khususnya untuk kamarnya ya, kelihatannya ini emang gaya-gaya semi-industrial gitu ya. Karena kalau misalnya lihat dari dindingnya, dia kayak finisinya ancian halus gitu. Jadi, yang dicat cuma di sisi dekat tempat tidurnya aja. Terus kayak bagian rangka-rangka dari furniturnya juga diperjelas dan diekspos. Nah, ikutin aku ke kamar mandi ya. Kamar mandinya di sini. Ini cukup unik karena pintunya kecil banget. Biasanya kalau misalnya pintu kan 80 ya. Kalau ini mungkin sekitar 65 atau 70 atau bahkan kurang dari itu. Nah, kita yang masuk ada Nadira. Langsung liat wastafel. Wastafel-nya dari bahan terrazo gitu ya. Kayak terus diukurannya emang kecil. Lewat kamar mandinya itu toilet sama showernya tuh berhadapan ya. Nah, yang paling aku suka di rimbun adalah finishing kamar mandinya pakai keramik warna hijau. Sage green ya kalau misalnya sekarang lagi nge-trend tuh gitu. Ini lucu sih sebenarnya. Kalau misalnya liat warna hijaunya. Terus kalau untuk finishing lantai dan finishing dindingnya itu sama ya warna abu-abu dan bertekstur juga. Jadi di lantai bertekstur, di dinding juga bertekstur rough kayak gitu. Nah, karena hotel rimbun ini menyediakan kamar yang gak terlalu luas. Jadinya semuanya itu banyak yang custom. Salah satunya karya ini. Ini tuh sebenarnya meja ya. Kayak gitu lah ya. Jadi untuk kalau misalnya kita mau laptopan atau apa ya pakai meja ini gitu. Terus ditaruh di sini jadi gak makan ruang. Jadi kalau misalnya kita punya barang-barang banyak kita bisa nyimpen barang-barangnya tuh di lemari-lemari kayak gini gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngegantung baju juga ya. Hangernya ada di sini gitu. Masih ya! Terus kalau misalnya kita mau ngegantung baju juga ya. Halo selamat pagi semuanya Jadi aku sama Nadira udah nginep nih di rimbun Kurang lebih 2 maleman lah ya disini Ada yang kelewat nih disini yaitu furniture nya Jadi sebelumnya kan kalau misalnya waktu aku review ya semuanya pada tipis dan kecil-kecil gini kan Nah ternyata ketika kita makan lolem kita sadar ternyata ini bisa ditarik Jadi ini mejanya terus ini kursinya Dan ini bisa kita lempatin dimanapun gitu Terus biar gak terlalu berisik sih mejanya ini ketika ditarik Kumbirnya itu dia beroda Jadi cukup diangkat ujung sininya terus bisa didorong-dorong gitu Praktis banget ya terus jadi gak merusak keramik juga Nah dengan layout kayak gini Jadi aku sama Nadira bisa nikmatin makan malam di meja ini berdua gitu Nah ketika udah beres ya kayak biasa Kita tarik lagi Terus diangkat ujung sininya Kita tarik lagi Udah deh aku udah nyoba juga Nyimpen barang-barang di storage-storage ini Aku nyimpen tas Terus aku nyimpen koper Dia bisa muat dua koper di dalam Nah review hotel rimbun kali ini Jadi review hotel penutup dari seri seliburan kali ini Nah terima kasih udah mengikuti perjalanan aku sama Nadira Sampai berjumpa di liburan kami berikutnya Bye bye Selamat tinggalin Bye